Irak meluncurkan serangan terkuatnya ke posisi Amerika Serikat pada Sabtu 20 Januari 2024. Dalam serangan tersebut, puluhan rudal besar Irak menghantam pangkalan militer Amerika Serikat, Ain al-Assad, di wilayah Anbar, di sebelah barat Irak. Akibatnya, Amerika Serikat mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara Amerika Serikat, dilaporkan tewas mengenaskan. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak. Irak mengklaim serangan tersebut merupakan serangan terbesar terhadap pasukan pendudukan sejak eskalasi serangan dimulai. Pasalnya, dalam serangan tersebut, Irak menggunakan 10 rudal berat untuk mengepung pangkalan militer Amerika Serikat. Selain itu, Irak juga menggunakan 17 hingga 40 rudal dan peluru keperkemahan militer Amerika Serikat. Sumber militer Amerika Serikat menyebutkan sejumlah tentara menjadi korban dalam serangan tersebut. Sebelum serangan ini, milisi perlawanan Irak juga mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat, yang mana drone tersebut menjadi salah satu kebanggaan Amerika Serikat dan digadang-gadang sebagai drone mematikan. Irak meluncurkan serangan terkuatnya ke posisi Amerika Serikat pada Sabtu 20 Januari 2024. Dalam serangan tersebut, puluhan rudal besar Irak menghantam pangkalan militer Amerika Serikat Ain Al-Assad di wilayah Anbar di sebelah barat Irak. Akibatnya, Amerika Serikat mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas mengenaskan. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak. Irak mengklaim serangan tersebut merupakan serangan terbesar terhadap pasukan pendudukan sejak eskalasi serangan dimulai. Pasalnya, dalam serangan tersebut, Irak menggunakan 10 rudal berat untuk mengepung pangkalan militer Amerika Serikat. Selain itu, Irak juga menggunakan 17 hingga 40 rudal dan peluru keperkemahan militer Amerika Serikat. Sumber militer Amerika Serikat menyebutkan sejumlah tentara menjadi korban dalam serangan tersebut. Sebelum serangan ini, milisi perlawanan Irak juga mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat, yang mana drone tersebut menjadi salah satu kebanggaan Amerika Serikat dan digadang-gadang sebagai drone mematikan. Terima kasih telah menonton!